Halo sobat semua selamat pagi disini bunda akan berbagi ilmu bagaimana cara mencangkok mencangkok ini pohon puring dan cara mengupas batang serta membungkusnya kita lanjut ya dengan membagikan bagaimana cara membungkusnya media yang akan bunda pergunakan dan tanahnya agak becek untuk menempelkannya ke puring disini bunda pergunakan pisau kecil serta kantong kantong untuk membungkusnya dikirakan lebar lebar 20 cm ya ini pun udah agak kebesaran kalau untuk mencangkok puring bisa kita kecilkan lagi kayak begini bisa juga yuk kita lanjut untuk untuk memotong dahan puring untuk mengupasnya ya bukan memotongnya ya kita mengupasnya kering yang akan kita cangkok sudah besar keringnya dahan yang akan kita pilih dahan yang agak mudah dan subur serta sehat ini dahan yang akan kita kita kupas sekitar 1 cm 1 cm segini dikirakan begini 1 cm mudah sekali ini sudah terkelupas sudah terkelupas nah disini bunda akan mengambil segenggam tanah kayak ini jadi kita letakkan di nah kayak gini ya kita letakkan di kelas kantong pastik kantong pastik dan akan kita tempelkan ke pohon pohon puring tadi yang telah kita telah kita kupas dan akan saya tempelkan ke batang kering nah kayak begini ya teman-teman semua nah kayak begini kita bungkus kita bungkus kayak begini dan kita bergunakan tali kita ikat yang kuat biar kencang sedikit biar kencang sedikit biar kuat supaya tanahnya kalau terkena hujan gak bisa turun kita ikat di sini dan ini hasilnya menggantikan nanti kita tunggu satu bulan dikirakan satu bulan dia akan bermunculan akarnya ini adalah salah satu puring yang sudah bunda potong dari batang asalnya induknya jadi akan bunda tanam disemai ke dalam pot yang sudah bunda fermentasi dulu medianya disini belum terlihat agar tetapi di dalam sudah ada kayaknya ya kita bongkar ini sudah nampak akarnya dan akan bunda tancapkan ke dalam pot yang telah berisi media ini sudah bunda kasih lubang dan bunda akan tancapkan dengan perlahan-lahan dan kita akan menimbulnya dengan media yang telah ada di sekitarnya biar kita tekan-tekan supaya media padat menimpel ke akar begini dia dan setelah ini kita siram dengan B1 tentu terus ya biar merata dari atas sampai bawah beristirah mending minggu satu beristirah selamat menikmati